Intro Halo, saya Ari Sulis Tianto Tapi teman-teman biasa panggil saya Ari Kancil Jadi kalau nama panggilan di teman-teman itu kancil gitu Saya nonton PSIM itu kelas 3 SD Sewajarnya anak-anak kecil dulu di Jogja gitu Jadi nonton PSIM berangkat dari dulu sama teman naik sepeda Saat itu masih sistemnya kan Kalau anak kecil dulu gandul Jadi kita cuma nunggu di depan gate stadion gitu Minta tolong sama yang udah besar Mas ikut mas gitu Terus yaudah Kita digandeng, dibak masuk Dianggap Pak, pak ini adik gitu Terus yaudah itu bisa masuk Waktu kecil Sudah enggak gede karena kita sudah enggak bisa sistem yang gandul tadi Manjat Jadi manjat pak Garsadun Waktu itu manelakrida belum sebesar ini ya Maksudnya dipanjat masih bisa gitu Karena memang dulu masih kecil belum punya penghasilan dan sebagainya Kalau minta duit ke orang tua buat nonton bola ya pasti enggak dikasih Ya udah kita manjat Kita manjat sampai kira-kira SMP itu aku masih manjat mbak Setelah itu SMA, SMA baru sudah bisa beli tiket SMA beli tiket terus kebetulan Ada bareng sama teman-teman sekampung gitu dulu SMA berangkat itu udah mulai beli tiket Sudah ya selayaknya supporter PSCM pada umumnya gitu Beli tiket Dulu masih Rp10.000 SMA Saya beli tiket mulai SMA itu sekitar Rp10.000an Rp10.000 Terus saya dirangkul jadi CMB Kop musik belajar musti dulu Ada CMB terus Karena basic SMA saya kan musik Saya sekolah di SMM Jogja Jadi terus saya ikutnya di CMB Setelah itu naik tingkat lagi Saya jadi DPP Beraja Musti Masih di kreasi seni Jadi Departemen Kreasi Seni Di masa itu Presidennya Pak Eko Satrapulian Gondani Sekit Tahun 2010 saya jadi DPP Beraja Musti Sudah disitu mulai lebih mengenal lagi PSCM Kalau dulu sekedar nonton ke stadion itu ya Nonton hura-hura Yes kocah nam Tapi setelah terjun di organisasi Jadi lebih mengenal lagi Oh supporter itu seperti ini toh Mendukung PSCM yang baik itu harus seperti apa Kebetulan saya di kreasi seni Berusaha mengaplikasikan sebuah dukungan itu Lihat kreativitas di saat itu Seperti itu Oke kita bikin Mars baru Eh bukan Mars ya Sorry Kita bikin lagu-lagu Lagu-lagu dukungan yang baru Kita mulai aransmen-aransmen lagu Seperti itu Itu 2010 sampai berarti saya Departemen Rasi Seni itu 2000 Kalau enggak salah 14 Sekitar ya 4 tahun Setelah itu Saya masih aktif Justru saya aktif banget Itu 2015 sampai 18 Itu Saya kebetulan menjadi Sekjen Brajamusti Sekjen Brajamusti di saat Mas Mamek ya Presidennya Mas Mamek Disitu lagi Makin apa ya Makin Makin ngerti lah Makin ngerti Supporter itu harus Seperti apa sih Ngurus Orang banyak itu seperti apa Tapi Itu justru jadi pengalaman Yang menurut saya Ternyata jadi supporter itu Tidak hanya sekedar Kita nonton bola Pulang gitu Ternyata Harus mengelola aspek di luar Apa ya Di luar sekedar nonton bola PSCM itu menurut saya Seperti yang Teman-teman supporter lain Merasakan PSCM itu ada yang bilang Kebanggaan Bahkan ada yang dititik PSM agama kedua Ada yang Urep matiku di PSM itu ada Menurut saya PSCM itu Untuk supporter seperti saya Jadi sebuah kebanggaan Sangat kebanggaan Terus Dan juga jadi Apa ya Sebuah pilihan Jadi menurut saya Supporter itu juga Bukan Tidak sekedar dibilang Orang nonton bola sih Itu pilihan Karena Kita tahu sendiri Banyak yang harus dikorbankan Ketika menjadi supporter Waktu Finansial Jelas Terus Kadang Fisik Kadang ya Ribut sama pacari Atau sama Keluarga Gitu Ya Sering Jadi jadi menjadi seorang supporter itu pilihan hidup bagi saya menjadi supporter harusnya tidak ada dukanya karena itu sudah niatan kita jadi supporter jangan dianggap duka untuk kita justru saya itu merasa duka ketika saya tidak bisa nonton PSIM satu momentum PSM final 2005 juara saya waktu final malah tidak berangkat tapi dua pertandingan sebelumnya saya berangkat justru di final saya itu tidak bisa berangkat di Jala Harupat, Bandung dan menurut saya duganya itu sebagai supporter itu ketika tidak bisa mendampingi tim kita berlaga bukan karena kita kudu apa sih tawuran atau apa enggak sih bagi saya duka supporter itu ketika tidak bisa mendampingi tim berlaga itu duka terakhir nangis karena PSM, PSCM nonton PSCM main bagus malah justru 2017 kalau enggak 18 di saat itu PSM kena minus 9 tapi tim bisa se-survive itu menurut saya dengan perjuangan di saat itu pemain PSCM yang sangat-sangat istimewa bagi saya bisa dikatakan tim kuda hitam di saat itu dan kita bisa survive, bisa menyuri poin beberapa kali di kandang lawan itu saya di akhir kompetisi pas pertandingan terakhir saya sepenang untuk pecinta PSCM yang sekarang itu sangat istimewa sekali saya sangat mengapresiasi pecinta PSCM, supporter PSCM beberapa tahun ini kalian sangat istimewa beberapa tahun ini dengan dekat kalian untuk mendukung PSCM sangat istimewa saya berharap jaga militansi ini, jaga kekompakan kita semua terus support PSCM dan jangan lupa berdoa untuk PSCM semua berawal dari sini datang dan tumbuh dari hati tak terganti sampai nanti ku tak bernafas lagi PSCM, Nyawiji, dan DCG berprestasi mantap selamat menikmati selamat menikmati